Ini adalah para UKM kita di bawah koordinasi kawan-kawan DIMKOP Ini bagian dari Ehtiar Pemprov Jawa Tengah, Wabil Khusus DIMKOP UMKM Untuk membantu usaha kecil kita agar tetap hidup Mas, dari mana tadi? Dari mana sepuluh? 21 ribu Pekerjaan anda aslinya apa? Pendamping Pendamping desa? Pendamping UNKM Oh, Pendamping UNKM Ya di desa tau Dibuka patah di Kabupaten Oh gitu Penjainya di Kabupaten atau di desa? Di Kabupaten Penjainya di Pendopo? Bukan di Oh iya 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 Oke terus Nah ini Yang menjain siapa mas? Kalau UNKM pak Ya UNKM nya di perumahan gitu? Iya Ini salah satu contoh yang dari Wonosogo Gila? Iya mas Namanya Ceyat? Ceyat pas Yang ini dari? Kudus Bapak Kudus Gw Bila? 159.700 Kudus Gw Bila? Itu berapa penjain? Banyak pak Berapa tekor Banyak UKM 10 Bawa UKM 10 Tapi ada 2 UKM yang berhasil mengelola tetangga-tetangga UKM 10 Tapi dia berhubungan atau mengajak para penjain-penjain yang ada di sekitarnya Maka T y t y Payu-payu Ini buahnya sekali Ya Older Sebenarnya lebih banyak Semple 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 menjahit berapa kalau menjahitnya sekitar 20-an berapa produknya yang dibikin 27.600 ini adalah dorongan-dorongan pancingan-pancingan ekonomi dalam kondisi darurat paling banyak tegal Pak Pak Paten oh paling banyak tegal Pak Paten nah ini ternyata sudah dikelompok-kelompokkan karya dari para UKM kita yang ada di Kabupaten gerobogan demak manggung ini dari mana manggung telaten ya manggung telaten nah itu lagi dibongkar ini di apa namanya Bema dikasihkan ke sini terus nanti kalau minta langsung dibawa pulang kalau kalau ngambil disamping dibagi masyarakat kalau ada-ada pos penjagaan kayak dari kepolisian dari TNI Anda kai dan nanti kalau ada orang yang mudik atau orang yang jalan ada orang yang mudik lho jodoh nekatnya ya lkb itu langsung tutup segreknya minimal satu orang dikasih dua lah ya dua oke makasih untuk pengolongan benarnya kita konsepnya adalah ini kondisi darurat saya masukkan kategori yang jaring pengaman ekonomi maka kami membagi tiga sebenarnya untuk treatment ekonomi ini yang pertama Mas yang masuk kondisi darurat yang kedua jangka pendek yang kedua jangka menengah nggak ada jangka panjangnya nah yang jangka apa paling pendek atau kedaruratan ini kita mau responnya sekarang kita tidak bisa lagi menunggu yang ada di 2021 2021 adalah bagian nanti jangka pendek yang mesti kita selesaikan nah Dinkop UMKM ini Bema dan kawan-kawan menteri sebenarnya treatment untuk para UKM yang ada di Jawa Tengah agar mereka bisa menjahit masker terus kemudian apa kita beli kemudian kita distribusikan ke yang lain agar udhanya bisa apa berjalan termasuk kemarin ketika kita membagi bantuan kepada masyarakat kerjasama dengan PT pos itu seluruh bahan baku atau sembakonya itu kita beli dari warung-warung maka konsep beli warung tetangga kita terjemahkan lebih gede di level Jawa Tengah apa itu membeli di warung-warung sudah berjejaring suplainya dia terukur jadi supply change nya dia aman dan mereka manajemennya sudah dibina maka ini yang mereka masuk ke lompok SRC itu ya inilah cara kita mendorong menstimulus ekonomi di masyarakat agar ini tetap berjalan terus dan setelah ini tahapan berikutnya adalah yang apa Nah sekarang habis ini ini kan keterampilan dari kain ya sudah selesai terus kemudian kemarin yang logis itu sudah selesai sekarang untuk UKM buga ya jadi mungkin ada food and beverage lah ada makanan mungkin ada minuman dan sebagainya kita akan bantu bahan baku nah ini cara kita agar ekonomi tembak ngelinding sehingga kita harapkan nanti masyarakat tidak menunggu bantuan terus-menerus tapi semua berikhtiar berikhtiar berusaha dan pemerintah membantu soal ini saya Abdul Wahab owner dari UMKM Bariklik Kreatif mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah Bu Ema selaku Kepala Dinas UMKM Provinsi Jawa Tengah Pada saat situasi yang sangat sulit karena pandemi Corona ini kami mendapatkan kepercayaan proyek pembuatan masker untuk seluruh anggota UMKM yang nantinya akan dibagikan kepada warga masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 bisa buat tambah-tambah masukan terima kasih Pak Ganjar terima kasih Pak Ganjar